Dalam upaya membantu pemerintah daerah Kabupaten Banjar, dalam hal penanganan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Banjar, Ketua DPRD Banjar dan anggotanya bersedia dipotong uang perjalanan dinas mereka. Pemotongan uang perjalanan dinas tersebut nantinya akan dipergunakan untuk pembelian alat kesehatan dan alat tes COVID-19. Menurut Ketua DPRD Banjar, Mohd Roviki, kondisi saat ini sangat mendesak dan ia meminta pemerintah Kabupaten Banjar agar segera membeli alat kesehatan dan alat tes secara mandiri. Pertama hari ini ya, saya bersama dua anggota DPRD ingin menyampaikan bahwa kami, DPRD Kabupaten Banjar, siap membantu penanganan COVID-19 dan kami pun siap anggaran kami dipotong untuk digunakan membeli alat kesehatan dan alat tes untuk corona ini. Ditambahkan Roviki, pemotongan anggaran perjalanan dinas para anggota DPRD Kabupaten Banjar akan dilakukan secepatnya dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan untuk kebaikan bersama. DPRD Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jaini Hamidi, BanuatTV.com melaporkan. 20 detik cegah penyebaran COVID-19 Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, gunakan masker bila sedang batuk, jaga kesehatan dengan rajin olahraga dan konsumsi buah serta sayur, hindari kontak fisik dan jaga jarak minimal 1 meter, hindari keramaian dan kumpul-kumpul. Jika ditemukan gejala batuk, suhu tumbuh panas dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan.